Luka berat di kepala membuat Kaifan Azam Nurido yang baru berusia 1,5 tahun hembuskan nafas terakhirnya. Sebelumnya, Kaifan sempat menjalani perawatan intensif di Ruang Piciu Pediatrik Intensif Care Unit Rumah Sakit Kasih Ibu setelah tertimpa pohon palem yang tumbang di City Walk Jalan Selamat Riyadi. Meski rumah sakit telah memberikan pertolongan semaksimal mungkin, dengan melibatkan dokter spesialis namun mengingat trauma yang dialami cukup berat, Kaifan akhirnya tidak dapat tertolong. Memang benar, seperti yang mungkin rekan-rekan dengar bahwa kemarin tanggal 21 bulan Juli, sekitar jam 7.50, kita memang kedatangan pasien, anak-anak umur sekitar 1,5 tahun, waktu itu datang ke Gede dengan cedera kepala yang berat karena trauma berat. Kondisinya saat datang memang tidak baik, kritis, kita sedang melakukan perawatan yang maksimal. Menurut keterangan ayah korban, saat musibah yang menimpa anaknya tersebut terjadi saat Kaifrede masih berlangsung. Saat itu dia bersama istri dan anaknya tengah beristirahat di sebuah warung. Namun tiba-tiba angin kencang terjadi dan mengakibatkan pohon palem tumbang hingga mengenai anaknya. Yang kaget, yang sok istri saya mas, sok istri saya dia membawa anak itu udah gemeteran dia nggak kuat, terus dibawa lari dia nggak kuat, terus ada bapak-bapak nolongin, anak saya digendong, terus dilarikan ke sini. Ini pohonnya nggak tersentuh apa-apa gitu ya? Nggak. Angin mungkin? Angin, angin kedua mas. Tingginya seberapa atau mana? Wah, ada sebelum ayat kelagu. Terus yang nolong sih apa kemana Pak? Banyak yang nolong di sini, kan. Sebelahnya kan warung. Warung wedang sebelahnya. Jadi wedang itu nggak kena apa-apa nggak. Jadi kalau dari awalnya saya nggak tahu. Tapi tahu-tahu ada anak. Tahu-tahu udah. Di bawah. Kayu itu rubuh, ya kita kan nolongi warung. Takutnya apa, kena warung. Kalau namanya kita dekat di sini, jadi kan tolong-tolong lah. Heru Kristianto, Jogja TV